Intro Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Madi Yudha Andika Jadi saya guru fisika di SMA Negeri Empat dan Pasal Oke, terkait dengan implementasi ketika pertama kali menggunakan Kebetulan waktu itu pertama kali saya menggunakan tahun 2019 ya Waktu pertama kali dikenalkan ke masyarakat Nah saat itu mulanya saya ikut pelatihan yang agak susah saya rasa waktu itu Karena mungkin baru pertama kali jadi kita coba diskusi dengan teman-teman juga Sesama peserta dan saya coba membuat media itu untuk kegiatan Ada perlombaan gitu saya gunakan dan setelah itu baru semakin lama-semakin lama Kita mencoba untuk menggunakan dalam pembelajaran Dan sampai saat ini sudah kita terapkan di kelas seperti itu Terkait dengan bagaimana perasaan anak-anak ya Karena selama ini ketika pembelajaran khususnya pelajaran fisika ya Kalau pelajaran fisika itu kan terkenal dengan pelajaran yang susah Membosankan gitu sehingga anak-anak ketika akan mendapat pelajaran fisika Biasanya kurang termotivasi Nah semenjak penggunaan media virtual reality ini Anak-anak menjadi lebih bersemangat Karena mereka bisa merasakan Hal-hal yang mungkin susah mereka dapatkan dalam kehidupan nyata secara langsung Kita bisa buatkan dalam suatu ruang virtual Nah disana mereka akan dapat mengalami langsung Dan selain itu juga ini dapat memfasilitasi anak-anak dengan bakat dan minat Yang berhubungan dengan virtual reality maupun profil belajar Atau gaya belajar kinesthetik Kalau boleh jujur untuk penggunaannya Saya rasa kami berusaha untuk memaksimalkan media VR ini Namun untuk saat ini penggunaan belum bisa secara maksimal secara 100% Mengingat waktu yang kami perlukan juga Dari kesibukan kami mengajar kegiatan yang lain Tapi setiap ada waktu lain kami akan berusaha membuat Sinsin yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas Pendekar VR untuk kegiatan itu saya dari awal ya mbak ya Dari tahun 2020 Jadi pertama kali kami menjadi VR ambasador Bersama rekan-rekan yang lain yang ada di Bali juga Akhirnya terbentuklah pendekar VR Dan kami bergabung dalam pendekar VR Provinsi Bali Suka dukanya Banyak sukanya mbak ya Kalau dukanya sih mungkin tidak terlalu tapi banyak sukanya Yang pertama tentu kita punya banyak teman Tidak hanya dari Provinsi Bali saja Kita punya teman-teman dari daerah yang lain Dan juga kita bisa saling berbagi bersama teman-teman Kita juga sering kumpul-kumpul untuk saling diskusi ringan lah Terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan VR Dalam pembelajaran di kelas kita Maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan VR Harapan saya disini terkait dengan pendidikan Tentu saja kalau kita berbicara pendidikan itu tidak lepas dari teknologi ya Karena teknologi ini merupakan salah satu media yang bisa kita manfaatkan Dalam menunjang pembelajaran di kelas kita Nah tentu kegiatan pembelajaran tidak akan bisa berjalan Ketika teknologi tidak bersinergi dengan kegiatan pembelajaran Sehingga harapan saya semoga segala hal teknologi termasuk virtual reality Dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal lagi dalam pembelajaran Dan terkait harapan saya sebagai pendidikan VR Semoga rekan-rekan yang lain bisa bergabung juga bersama kami di pendidikan VR Dan Milialab dapat memberikan program-program yang mendukung dalam kegiatan kami sebagai pendidik di sekolah Terima kasih telah menonton!